Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Malam ini kita berjumpa lagi di channel Denny Kece Dan seperti biasa saya akan mereaksi sebuah short movie horror ya Short movie horror pada malam hari ini Kita berasal dari luar lagi ya teman-teman Judulnya adalah Tripophobia Short horror film Sudah ditonton sebanyak 10.500.000 kali ya Dan di upload itu pada 6 November 2018 lalu ya Bagi teman-teman yang belum tahu Tripophobia itu adalah Sejenis phobia Yang keadaannya akan sangat buruk Atau dia penderitanya akan merasa cemas, mual, jijik Bahkan ketakutan yang berlebihan jika melihat Lubang-lubang yang berdekatan Lubang kecil yang berdekatan pada suatu benda Misal biji bunga lotus Atau sarang madu Sarang lebah ya Ya seperti itulah Intinya adalah ketakutan yang berlebihan terhadap Benda yang mempunyai banyak lubang kecil ya Dan berdekatan Oke seperti apa horrornya film Tripophobia ini Kita tonton bersama ya teman-teman All the choices you made Did you make them again 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 All the lies that you told Did you believe in them Oke disini awal kita melihat seorang wanita berambut putih Yang sedang berada di toilet ya Terus kusuk jarum dong Terus kusuk jarum Kripovirus is an extremely dangerous and deadly disease. The virus works by causing clusters of holes that spread across the body. The virus can be spread through physical contact, saliva, or blood. If you believe you have contracted the virus, it is important to act quickly. First, wash any area you believe has been in contact with the virus with soaked in warm water. Many victims report seeing clusters of holes at the point of contact. Watch these areas immediately. Some of the other effects of the virus include excruciating pain, sweating, vomiting, migraines, psychosis, intense aggression, blood loss, and death. If done correctly, the infected will no longer be able to see any holes, meaning that the virus has gone into a temporary remission. If the holes can still be seen, this means the virus has spread into stage 2 of the infection. At this point, a stronger disinfectant is necessary, such as antibacterial washer rubbing alcohol. This will help close the holes and stop the spread of the infection. Apply generously to all infected areas. Ya, dia menggunakan semacam kayak pembersih lantai atau pemutih ya, cairan pemutih ya. If done correctly, the infected will no longer be able to see any holes. Unless the virus spread to other areas of the body, in which case the infected should quarantine themselves immediately. If the virus continues to spread, you must place the infected individual thing. Meanwhile... If the virus continues to spread, you must place the infected individual thing. Terima kasih telah menonton! Ini HPnya, ngomongnya banyak banget lagi. Jadi terpengaruh kan orangnya. Pintunya aku buka sendiri teman-teman. Saya nggak tahu ini ada apa lagi nih. Terima kasih telah menonton! Misal ada hantunya atau apa gitu kan. Ternyata... Ya jenis horror yang dia lebih ke psikis kita ya. Fobia. Sudah ditonton 10 juta kali loh. Luar biasa ini film. Jadi untuk teman-teman yang merasa terhibur dengan video ini, silahkan rekomendasikan jenis video-video horror yang ingin kita reaksi bersama-sama ya. Kalau menurut saya sih nggak terlalu... Karena saya memang nggak takut dengan seperti itu ya. Bagi saya biasa saja. Tapi untuk sebagian orang yang mengalami fobia dengan lubang-lubang kecil seperti itu, mungkin ini film yang sangat menakutkan ya. Dan itu memang ada. Dulu saya ingat sempat viral di Facebook atau di medsos-medsos lain ya. Ada tangan yang bergambar lubang-lubang kecil ya gitu. Dan itu adalah hoax. Itu adalah jenis hoax yang ditujukan untuk para pengidap fobia, seripopobia ini teman-teman. Pokoklah mungkin sekian dulu film pendek yang kita reaksi malam hari ini. Kalau bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan reaksi seperti ini, Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.